Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rob semesta alam Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan sahabat-sahabatnya yang setia Mengenal lebih dalam surat Al-Ankabut yang jadi propaganda Israel dan kandungannya Surat Al-Ankabut terdiri dari 69 ayat termasuk golongan surat-surat makiyah Militer Israel pekan lalu menjatuhkan selebaran propaganda berisi ayat 14 surat Al-Ankabut Ayat tersebut memperingatkan tentang banjir dan orang-orang yang berbuat zalim Surat Al-Ankabut terdiri dari 69 ayat termasuk golongan surat-surat makiyah Yakni ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah Dinamai Al-Ankabut karena terdapat perkataan Al-Ankabut yang mengandung arti laba-laba pada ayat 41 surat Al-Ankabut Dalam surat Al-Ankabut, Allah menggambarkan atau mengumpamakan penyembah-penyembah berhala dengan laba-laba Yang percaya kepada kekuatan sarang atau rumahnya sebagai tempat ia berlindung dan tempat menjerat mangsanya Padahal kalau dihembus angin atau ditimpa oleh suatu barang yang kecil saja, sarang atau rumah laba-laba itu akan hancur Begitu juga halnya dengan kaum musyrikin orang-orang kafir yang percaya kepada kekuatan sembah-sembahan mereka sebagai tempat berlindung dan tempat meminta sesuatu yang mereka inginkan Padahal sesembahan-sesembahan orang-orang kafir itu tidak mampu sedikitpun menolong mereka dari azab Allah waktu di dunia Contohnya, seperti yang terjadi pada kaum Nabi Nuh AS, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Shuaiq, kaum Nabi Saleh, dan lain-lain Di dunia saja tidak mampu menghadapi azab dari Allah, terlebih menghadapi azab Allah di akhirat nanti Sembahan-sembahan kaum musyrikin itu lebih tidak mampu menghadirkan dan melindungi mereka Pokok isi kandungan surat Al-Ankabut 1. Keimanan Bukti-bukti tentang adanya hari kebangkitan dan ancaman terhadap orang-orang yang mengingkarinya Tiap-tiap diri akan merasakan mati dan hanya kepada Allah mereka akan kembali Allah akan menjamin rezeki setiap makhluknya 2. Hukum-hukum Kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua yakni ibu dan bapak Kewajiban mengerjakan sembahyang atau ibadah karena sembahyang itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar Kewajiban menentang ajakan mempersekutukan Allah sekalipun datangnya dari ibu dan bapak 3. Kisah-kisah Kisah-kisah cobaan yang dialami oleh para nabi dan rusul diantaranya nabi Nuh, nabi Ibrahim, nabi Lut, nabi Shuaib, nabi Daud, nabi Saleh, dan nabi Musa 4. Cobaan Cobaan itu perlu untuk menguji keimanan seseorang Usaha manusia itu manfaatnya untuk dirinya sendiri bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Perlawanan terhadap kebenaran pasti hancur Surat Al-Ankabut menerangkan bahwa seseorang yang mengatakan dirinya beriman belum dapat dikatakan benar-benar beriman sebelum imannya itu diuji dan dicoba Orang yang imannya lemah setelah disakiti meski sedikit saja akan hancur imannya Ada kalanya mereka menjadi orang yang munafik dan ada kalanya mereka kembali menjadi kafir Orang yang munafik dan orang yang kafir tidak akan luput dari asap Allah Sebagaimana yang telah dialami oleh umat-umat yang dahulu Allah mengumpamakan kepercayaan orang-orang musyrik terhadap kekuatan berhala-berhala yang disembahnya sama dengan kepercayaan laba-laba terhadap kekuatan sarangnya Allah menyuruh orang yang beriman mengerjakan sembahyang mengingat Allah dan menyampaikan agamanya Jika orang-orang musyrik itu tetap enggan itu adalah urusan Allah Jika mereka bertindak sewenang-wenang dan kaum muslimin belum mempunyai kekuatan maka kaum muslimin haruslah hijrah ke tempat lain karena Bumi Allah luas dan Allah lah yang menentukan dan menjamin rezeki tiap-tiap makhluk Allah Dunia adalah fana sedang akhirat yang kekal Di akhirat orang-orang kafir mendapat azab yang kekal sedangkan orang-orang yang berjihad di jalan Allah mendapat kesenangan yang abadi Dilansir dari buku Al-Quran dan terjemahannya yang dianjurkan oleh pelayan dua tanah suci Raja Fat ibn Abd al-Aziz al-Saud, Raja Kerajaan Arab Saudi untuk dicetak Mempelajari surat Al-Ankabut secara mendalam memiliki beberapa hikmah yang dapat dipetik, antara lain 1. Keteguhan Iman Surat Al-Ankabut mengajarkan tentang pentingnya memiliki iman yang kuat dan teguh dalam menghadapi cobaan dan ujian hidup Dalam surat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang pengalaman Nabi Nuh alaihi salam Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Lut alaihi salam yang menghadapi berbagai rintangan dan ujian yang berat Dengan mempelajari surat ini, kita dapat memperkuat iman kita dan belajar untuk tetap tegar dalam menghadapi tantangan hidup 2. Kesabaran dan Ketabahan Surat Al-Ankabut juga mengajarkan tentang pentingnya kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan dan ujian hidup Allah berfirman dalam surat ini bahwa dia akan menguji hambanya dengan berbagai cobaan Namun dia juga menjanjikan pahala yang besar bagi mereka yang sabar dan tabah dalam menghadapinya Dengan mempelajari surat ini, kita dapat belajar untuk bersabar dan bertahan dalam menghadapi ujian hidup yang datang kepada kita 3. Tawakal kepada Allah Surat Al-Ankabut juga mengajarkan tentang pentingnya tawakal kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat ini bahwa hanya kepadanya kita harus bertawakal dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan Dengan mempelajari surat ini, kita dapat memperkuat keyakinan kita bahwa segala sesuatu dalam hidup ini tergantung sepenuhnya kepada Allah Dan kita harus selalu mengandalkannya dalam setiap langkah kita 4. Ketakwaan dan kepatuhan kepada Allah Surat Al-Ankabut juga mengajarkan tentang pentingnya ketakwaan dan kepatuhan kepada Allah dalam menjalani kehidupan ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat ini bahwa orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan petunjuknya dan akan diberikan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat Dengan mempelajari surat ini, kita dapat memperkuat ketakwaan kita dan belajar untuk hidup dalam kepatuhan kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan kita Dengan mempelajari surat Al-Ankabut secara mendalam, kita dapat mengambil hikmah-hikmah tersebut dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari Surat ini mengajarkan kita untuk memperkuat iman, bersabar, bertawakal kepada Allah, dan hidup dalam ketakwaan dan kepatuhan kepadanya Semoga dengan memahami dan mengamalkan isi surat ini, kita dapat menjadi hamba yang lebih baik dan mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Allahu a'lam bisawaf, ya Allah, kami mohon ampunan dan rahmatmu atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan Kami juga berharap agar video ini dapat memberikan manfaat dan membantu umat Islam dalam memahami surat Al-Ankabut dengan lebih mendalam Semoga kita senantiasa dapat menjaga keutuhan umat Islam dan memperjuangkan kebenaran dengan cara yang baik dan benar Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!